Pemirsa sejak dibukanya jalur persoorangan atau independen oleh KPU Tanjung Jambung Barat hingga masa penutupan 12 Mei pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ditemukan calon persoorangan yang mendaftarkan di kantor KPU Tanjung Barat. Sejak dibukanya pendaftaran calon persoorangan pada Pilkada Tanjung Barat pada 4 Mei hingga 12 Mei lalu, hingga hari terakhir 12 Mei pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Tidak seorang pun yang mendaftar sebagai calon independen. Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanjung Barat, Padlan Habibie, membenarkan bahwa Kabupaten Tanjung Jambung Barat dipastikan tidak terdapat calon independen yang maju tanpa partai. Karena tahapan pendaftaran jalur persoorangan telah ditutup sejak 12 Mei lalu. Maka ini artinya Pilkada Tanjung Barat mendatangkan tanpa calon independen. Sebab sesuai aturan, melalui jalur persoorangan wajib memiliki syarat dukungan sebanyak 23.459 atau 10% dari jumlah DPT sebesar 234.583 jiwa. Di OK Padlan, sempat ada yang komunikasi kepada dirinya. Namun hingga patah seakhir masa penutupan tak kunjung mendaftar. Memang sudah buka calon persoorangan dari tanggal lawan sampai 12 Mei kemarin. Itu sampai tanggal jam 23.59. Kita tunggu sudah ada satupun orang yang datang untuk menjadi calon persoorangan. Ini berarti sudah habis ini tidak ada lagi bang ya? Ada tahapan ini tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Tapi kalau untuk pendaftaran cara persoorangan tidak ada lagi. Jadi untuk selanjutnya tahapan mungkin dari partai atau gabungan partai politik. Mungkin kemarin itu sampai ada gempa-gembor juga? Tidak bang kalau kita lihat kemarin ini? Kemarin memang ada. Cuma sampai kita tunggu sampai hari terakhir yang 23.59. Tidak ada sampai ke kantor. Kalau minta informasi ada. Karena terbatasnya waktu mungkin yang bersangkutan mundur. Lebih lanjut, Padlan menambahkan. Hingga saat ini pihaknya akan menunggu pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Yang akan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik pada bulan Agustus mendatang. Terima kasih.